Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Learning with Panda kali ini akan membahas soal UTS Akutansi Biaya 2 tahun 2019-2020 mengenai standar costing, yaitu soal kelima. Soalnya, PT Santara Dana Rumeksa atau PT SDR menghasilkan satu produk bernama POKIL. Berikut ini adalah beberapa informasi terkait aktivitas produksi PT SDR periode bulan Mei 2020. Poin A, untuk memproduksi satu kodi atau 20 unit produk POKIL, PT SDR sebelumnya telah memiliki suatu acuan atau anggaran produksi atas komponen biaya utama sebagai berikut. Dibutuhkan bahan baku utama sebanyak 100 unit dengan anggaran harga beli per unit Rp600. Jadi, anggarannya ini dibuat bukan untuk satu unit melainkan untuk satu kodi atau 20 unit dengan komponen direct material yang dibutuhkan untuk memproduksi satu kodi ini adalah 100 unit dan unit price-nya atau harga beli per unit materialnya sebesar Rp600. Selanjutnya, diperlukan tenaga kerja langsung bertarif upah Rp1.200 per jam dengan waktu proses 15 jam. Jadi, untuk komponen DL dalam memproduksi satu kodi atau 20 unit produk POKIL ini adalah sebanyak 15 jam unitnya dan unit price-nya itu sebesar Rp1.200 per jam. Untuk poin B, biaya overhead didasarkan pada jam mesin. Pada saat penganggaran FOH, budgeted FOH dihitung dengan mendasarkan pada kapasitas normal mesin sebanyak Rp5.000. Jadi, untuk komponen FOH yang diperlukan dalam memproduksi satu kodi atau 20 unit produk POKIL ini allocation base-nya itu menggunakan machine hour dengan normal capacity, dengan menggunakan kapasitas normalnya itu sebanyak Rp5.000 jam. Untuk satu kodi atau 20 unit POKIL dianggarkan biaya overhead-nya sebesar Rp56.000 serta mesinnya dianggarkan untuk beroperasi selama 40 jam. Jadi, untuk memproduksi satu kodi, FOH budgeted cost-nya itu sebesar Rp56.000 per kodi dengan allocation base-nya jumlah machine hour yang dibutuhkan itu adalah 40 jam per kodinya. Yang C, PTSDR hanya memproduksi satu jenis produk yang dibuat secara massal. Nah, dibuat secara massal di sini artinya adalah menggunakan proses costing. Kenapa? Karena kalau job order costing itu menggunakan kebutuhan masing-masing tiap job-nya atau requirement atau request dari pelanggannya. Jadi, produknya itu tidak dibuat secara bersamaan langsung sekaligus semuanya, tapi melainkan beda-beda jenis tiap job-nya itu. Selanjutnya, perusahaan menetapkan Vivo Cost Flow Assumption. Untuk membuat pokil, bahan baku utama DM harus ditambahkan semuanya di awal waktu pemrosesan. Jadi, materialnya ini semuanya artinya edit in beginning atau maksudnya itu adalah untuk unit in beginning-nya, unit di awal periode dan unit di akhir periode, persentase penyelesaian untuk komponen DM-nya itu sudah 100% karena materialnya itu sudah ditambahkan di awal periode semuanya. Diketahui pada tanggal 1 Mei atau awal periode, di Departemen Produksi masih terdapat 300 unit barang yang belum selesai diolah dengan rincian kondisi sebagai berikut. Unit tersebut masih memerlukan pemrosesan lebih lanjut oleh tenaga kerja langsung sebanyak 1 per 3 bagian. Jadi, unit in beginning atau WIP beginning-nya, physical unit-nya adalah sebanyak 300 unit barang dengan persentase penyelesaian untuk komponen DM tadi karena material edit in beginning, jadi sudah 100%. Untuk komponen DL-nya, masih memerlukan pemrosesan lebih lanjut 1 per 3 bagian, artinya yang telah selesai itu sebanyak 1 dikurang 1 per 3 bagian, yaitu 2 per 3 bagian. Selanjutnya, unit itu masih membutuhkan pemrosesan lebih lanjut atas biaya produksi tidak langsung sebanyak 50%. Nah, biaya produksi tidak langsung di sini adalah biaya FOH. Kenapa? Karena biaya produksi yang langsung itu adalah direct material dan direct labernya. Jadi, percentage of complexion dari FOH-nya ini adalah karena masih membutuhkan 50%, artinya sudah selesai 100 dikurang 50%, yaitu 50%. Pada tanggal 1 Juni atau akhir periode, terdapat 200 unit barang yang belum selesai diolah dengan kondisi sebagai berikut. Unit tersebut rata-rata telah diproses sebanyak 40% oleh tenaga kerja langsung. Jadi, WIP ending-nya atau unit in ending-nya itu physical unit-nya sebanyak 200 unit dengan percentage of complexion dari direct material-nya itu adalah sebesar 100% karena material added in beginning dan direct labernya telah diproses sebanyak 40%, artinya, percentage penyelesaiannya 40%. Selanjutnya, unit itu masih membutuhkan pengolahan lanjutan berbiaya overhead sebesar 75%. Artinya adalah, FOH yang telah selesai sebesar 100% dikurangi dengan 75% sama dengan 25%. Departemen Produksi telah menyelesaikan produk POKIL sebanyak 2.400 unit. Jadi, unit completed-nya itu sebanyak 2.400 unit. Untuk poin D, sepanjang Mei, PTSDR telah mencatat pembelian total 11.000 unit direct material dengan mencatat material dan account payable masing-masing sebesar 6.765.000 rupiah. Jadi, selama periode atau during end period, material purchase-nya itu sebanyak 11.000 unit dengan total cost-nya itu 6.765.000 rupiah. Selama bulan Mei, sebanyak 10.500 unit bahan baku utama telah digunakan untuk memproduksi POKIL. Jadi, dari 11.000 unit yang dibeli, material yang digunakan atau material use-nya itu hanya sebanyak 10.500 unit. Untuk poin E, PTSDR mencatat beban upah tenaga kerja langsung untuk periode Mei dengan mendebit wage expense dan mengkredit wage payable sebesar 2.057.000 rupiah. Nah, di sini adalah direct labor actual cost-nya. Kenapa yang actual? Karena jurnal ini adalah jurnal untuk mencatat pembayaran pembayaran upah untuk tenaga kerja langsung-nya. bukan pebebanan direct labor ke produknya. Jadi, direct labor actual cost-nya itu sebanyak sebesar 2.057.000 rupiah. Nah, diketahui bahwa untuk bulan Mei terdapat ketidak efisienan atau inefisiensi atas biaya tenaga kerja sebesar 12.000 rupiah. Artinya, inefisiensi cost-nya itu sebesar 12.000 rupiah. untuk poin F sepanjang Mei 2020 mesin produksi telah beroperasi total selama 4.900 jam. Jadi, karena untuk FOA actual-nya ini data yang diperoleh itu berupa machine hour sebesar 4.900 jam actual-nya. Dan untuk poin G dari total biaya overhead yang dianggarkan berdasarkan kapasitas normal 80%-nya merupakan fixed cost. Jadi, balik lagi ke sini bagian anggaran FOA-nya itu dari total FOA budgeted cost-nya ini 56.000 rupiah ini digunakan untuk fixed cost-nya itu sebesar 80% dan otomatis untuk variable cost-nya itu adalah sebesar 100% dikurang 80% yaitu 20%. Selanjutnya, dari dokumen berupa faktur kuitansi dan catatan perusahaan diketahui total biaya FOA yang dikeluarkan atau dibayarkan PT. SDR untuk bulan Mei adalah sebesar 6.770.000 rupiah. FOA control and applied FOA akan ditutup atau di-closing di setiap akhir bulan. Jadi, untuk FOA actual totalnya adalah 6.770.000 rupiah dan informasi tambahannya itu berupa FOA akan di-close untuk tiap bulannya. Dan di sini adalah beberapa pertanyaan yang ditanyakan di soal yang akan kita jawab. Langsung saja kita jawab pertanyaan yang pertama menghitung lamanya standar waktu bagi tenaga kerja langsung untuk membuat satu unit pokil. Jadi, ditanya standar direct labor hour-nya untuk satu unit pokil bukan satu kodi. Jadi, tadi standarnya itu menyajikan data DLH-nya itu untuk satu kodi yaitu sebanyak 15 jam dan satu kodi itu berisi 20 unit. Artinya, DLH untuk satu unitnya itu adalah 15 dibagi dengan 20 yaitu 0,75 jam per unitnya. Untuk pertanyaan kedua menentukan tarif FOA atau predetermine FOA rate yang dibuat PT. SDR dalam budgetingnya. Jadi, disini untuk menentukan predetermine FOA rate itu dengan cara membagi total cost-nya dengan allocation base-nya. Disini diketahui tadi budgeted FOA cost-nya itu sebesar Rp56.000 per kodinya dan untuk allocated base-nya itu sebesar 40 jam mesin per kodinya. Jadi, predetermine FOA rate-nya adalah Rp56.000 dibagi dengan Rp40.000 sama dengan Rp1.400 per machine hour. Pertanyaan yang ketiga adalah menentukan total equivalent unit atas proses produksi bulan Mei untuk semua komponen biaya produksi. Jadi, untuk menentukan total equivalent unit itu sama seperti di proses costing yaitu hanya fokus di sisi output-nya saja. Nah, untuk bagian output ini ada terdiri dari units completed and transferred out, units in ending, dan jika ada units point maka bisa diikutkan dalam perhitungan equivalent unit ini. Jadi, untuk units completed and transferred out karena kita menggunakan asumsi vivo jadi perhitungannya itu didahulukan untuk unit yang berada di awal periode lalu kemudian unit yang diproduksi pada periode tersebut. Jadi, ada unit from beginning sama from started and completed. Untuk from beginning ini dibagi lagi menjadi dua yaitu already completed dan completed this period. Artinya untuk already completed ini adalah persentase penyelesaian dari unit in beginning-nya karena persentase penyelesaian itu pastikan sudah diproduksi atau diselesaikan pada periode sebelumnya dan ini tidak boleh dimasukkan dalam perhitungan unit produksi periode sekarang. Jadi, disini units completed and transferred out-nya itu diketahui di soal sebanyak 2.400 unit yang from beginning-nya itu ada 300 unit dan untuk bagian already completed kita kelas 1-1 untuk bagian DM tingkat penyelesaian adalah sebesar 100% artinya 100% dikali dengan 300 unit sama dengan 300 unit dan untuk direct labor itu telah selesai 2 per 3-nya jadi 2 per 3 dikali dengan 300 unit sama dengan 200 unit dan untuk FOH itu telah selesai 50%-nya artinya persentase yang diselesaikan pada periode sebelumnya adalah 150 unit dan completed this period itu berarti ini adalah sisanya sisa yang belum diselesaikan dan harus diselesaikan pada periode sekarang yaitu untuk DM itu sebesar 0% 0%-nya 0 untuk direct labor artinya itu akan diselesaikan sebanyak 1 per 3-nya yaitu sama dengan 1 per 3 dikali dengan 300 unit yaitu 100 unit DL dan untuk FOH-nya itu adalah 50% lagi yang perlu diselesaikan 50% dikali dengan 300 sama dengan 150 unit dan from started and completed ini artinya yang baru mulai diproduksi pada periode ini dan diselesaikan juga pada periode ini yaitu artinya sisanya 2400 dikurangi dengan 300 sama dengan 2100 dan ini untuk semua komponen sama karena telah selesai sepenuhnya dan untuk units in ending itu ada sebanyak 200 unit dan units in ending ini yang diperuntungkan dalam periode sekarang itu adalah yang tingkat penyelesaiannya artinya untuk DM komponen DM itu 100% dikali dengan 200 sama dengan 200 unit dan untuk DL itu adalah 40% yang telah diselesaikan dikali dengan 200 unit sama dengan 80 unit dan Evo hanya itu adalah 25% dikali dengan 200 sama dengan 50 unit dan total equivalent unit nya untuk physical unit nya yaitu 2400 ditambah dengan 200 DM nya itu adalah total nya ingat yang already completed itu tidak dimasukkan dalam perhitungan total equivalent unit karena itu diperhitungkan pada periode sebelumnya dan tidak relevan dengan perhitungan pada periode sekarang yang pertanyaan keempat itu menghitung actual price per unit atas material yang dibeli pada bulan Mei jadi actual price per unit atas material yang dibeli itu karena kondisi aktual berdasarkan data itu total cost untuk direct material nya itu adalah Rp6 765 5.000 dan untuk total quantity nya itu adalah sebanyak 11.000 unit yang diberi jadi actual rate DM per unit itu adalah Rp6.765.000 dibagi dengan Rp11.000 sama dengan Rp615.000 per unit untuk soal kelima itu menentukan jumlah standard quantity allowed for actual output atas direct material atau standard quantity allowed of DM for actual output cara menentukan standard quantity allowed ini adalah mengalihkan equivalent unit dengan standard quantity per unit atau budgeted quantity per unit jadi diketahui di soal itu untuk standard quantity atau budgeted quantity itu untuk 20 unit output atau 1 kodi sebanyak 100 unit DM per kodinya jadi untuk standard quantity per unit output bisa kita bagi 100 dibagi dengan 20 sama dengan 5 per unit untuk equivalent unit itu bisa tahu dari perhitungan sebelumnya untuk komponen DM sebanyak 2300 unit jadi standard quantity allowed of DM for actual output adalah 2300 dikali dengan 5 unit sama dengan 11500 unit DM dan untuk nomor 6 itu sama saja caranya standard quantity allowed for actual output atas direct labor itu sama dengan karena standard quantity per unit output untuk komponen DL sudah kita hitung sebelumnya yaitu 0,75 lalu equivalent unit ini untuk komponen DL sebanyak 2280 jadi standard quantity allowed of DL for actual output 1710 unit DL lanjut pertanyaan nomor 7 yaitu menentukan jumlah total jam tenaga kerja langsung yang dicatat PTSDR untuk periode bulan Mei jadi untuk menentukan besarnya yang dicatat itu berdasarkan perhitungan allocated jadi yang dibebankan ke produk adalah allocated mencari allocated itu adalah dengan cara standard quantity allowed atau actual modified quantity dikali dengan standard rate nya di sini actual modified quantity atau standard quantity allowed untuk DL itu sebesar 1710 unit dan dikali dengan standard rate nya untuk standard rate nya dari labor ini unit price nya jadi dikali dengan Rp 1200 jadi total yang dicatat atau total yang dialokasikan itu adalah Rp 2.052.000 Rp 3.052.000